Hai teman-teman assalamualaikum kali ini bikin pizza mini tanpa dimixer tanpa diuleni tapi adonannya benar-benar kalis elastis dengan sendirinya nih kalian lihat ya adonannya nah kali ini kita bikin 2 macam topping ada topping pepperoni dan juga topping tuna mayo ini enak banget teman-teman panggangnya kayak biasa ya pakai oven andalan kita oven mito nih hasilnya cakep banget pizzanya ini cocok banget buat disajikan buat anak-anak di rumah ataupun buat kalian jual ya teman-teman nih pizza mini nya keren banget sekarang langsung aja yuk kita simak seperti apa cara pembuatannya oke pertama-tama ini kita nyiapin bahannya dulu teman-teman ya ini susu cair full cream 130 gram boleh pakai merek apa aja ya nah ingat ini takarannya gram ya teman-teman bukan mililiter 130 gram susu cair terus kita tambahin sama ragi ini raginya takarannya 5 gram sama 1 butir telur 1 butir telur kita pakai kuning telurnya dan juga putih telurnya terus tambahkan lagi disini 2 sendok makan gula pasir ya mau pakai 1 sendok makan aja juga boleh terus bahan ini kita aduk-aduk dulu sampai kecampur merata semuanya nah kayak gini kemudian kalau sudah kecampur rata ini kita sisihkan dulu ya sementara itu kita siapkan bahan yang lain ini di wadah tepung terigu protein tinggi boleh pakai merek apa aja kalau saya biasanya itu pakai cakra kembar emas teman-teman nih cairan ragi tadi kita tuang semuanya ke dalam tepung terigu kemudian ini kita aduk-aduk cukup diaduk pakai spatula aja teman-teman kali ini kita benar-benar tanpa mixer jadi kalian tidak punya mixer tidak perlu berkecil hati kalian tetap bisa bikin pizza di rumah juga tanpa diuleni jadi tangan kalian tidak bakalan pegel-pegel no pegel-pegel pakai resep ini kalau sudah kecampur tadi kita tambahin sama margarin dan juga garam terus ini lanjut kita aduk lagi sampai semuanya kecampur rata ya nih kayak gini aja sampai menyatu semuanya gampang banget kan semua pasti bisa anak-anak juga di rumah bisa teman-teman ajak buat bikin pizza pakai metode kali ini benar-benar anti ribet anti capek dan semua pasti bisa ini kita salin ke wadah yang lain terus ini mau diistirahatkan dulu ya tutup plastik atau tutup serbet kita diamkan dulu 30 menit sampai 45 menit sambil nungguin kita siap-siapin topping ya untuk topping ini benar-benar bebas sesuai selera dan sesuai stok yang kalian punya ini kita pakai ikan tuna yang kalengan keluarin aja dari kalengnya kayak gini buang airnya terus kita kasih 2 sendok makan mayonaise dan juga kecap asin atau kecap ikan ya semuanya tinggal diaduk rata kayak gini aja sudah deh sudah selesai untuk topping tuna ini kita simpan dulu di kulkas nah adonan setelah diistirahatkan sudah mengembang tuh ini lengket di serbet kalau kalian punya plastik wrap kalian bisa pakai plastik wrap ya atau mau ditutupin piring juga bisa supaya tidak lengket di serbet kayak gini tangan dikasih margarin waktu mau pegang adonan supaya adonan tidak lengket di tangan karena adonan ini memang dia lengket teman-teman tapi walaupun adonan lengket di tangan ya kalian jangan sekali-kali nambahin tepung terigu nanti malahan adonannya jadi keras jadi biarin aja ikutin aja resep yang ada disini ya nah ini kita bulat-bulatkan kayak gini sebentar teman-teman nah sekarang waktunya kita bagi-bagi adonan ini karena kita mau bikin pizza mini maka adonannya kita bagi jadi kecil-kecil satu adonan ini dibagi jadi 8 biji ya sama rata kalau mau lebih rata lagi kalian bisa timbang adonan ini coba kita cek adonannya ya yang tanpa dimixer tanpa diulen seperti apa nih buktinya adonannya kalis banget teman-teman kalis elastis ditarik-tarik tidak sobek ya tuh tandanya adonan kalis walaupun tidak dimixer tidak diuleni sama sekali sekarang adonan yang sudah dibagi-bagi kita bulat-bulatkan sampai permukaannya mulus ya kerjakan langkah ini sampai semuanya habis kita bulatkan kayak gini gampang banget kan teman-teman yang suka pizza anak-anaknya yang suka pizza boleh komen ya biasanya mereka sukanya pizza pakai topping apa teman-teman kalau anak-anak saya paling suka topping sosis biasanya nah kalau sudah dibulatkan sekarang kita pipihkan adonannya pakai rolling pin habis itu ditusuk-tusuk boleh juga tusuknya pakai garpu ya mau gampang kalian bisa pakai kertas kayak gini untuk alasnya kalau tidak punya kalian juga bisa langsung aja susun di atas loyang yang sudah kalian olesi sama margarin sekarang siap kita kasih topping ini ada pasta tomat pokoknya apa aja deh saus tomat juga bisa kalian oles di sini kalau kalian punya saus bolognese juga bisa diolesin di atasnya ini ya pokoknya pakai aja apa yang ada yang penting bisa menyajikan cemilan ke anak-anak di rumah ya ini kita oles-oles kayak gini kalau sudah sekarang kita tambahin topping tuna mayo yang tadi sudah kita persiapkan taruh di atasnya taruh di atasnya kayak gini sampai merata ya buat yang belum pernah nyobain topping mayo kalian eh topping mayo topping tuna mayo kalian bisa cobain ya resep topping tuna mayo kali ini kalau mayonya sudah kita taruh di atasnya sekarang kita kasih keju mozzarella tidak ada mozzarella kalian tidak apa-apa juga pakai aja keju cheddar yang ada ya nah seperti ini sampai merata semuanya kasih keju biar tambah enak lagi bisa dikasih sama bon nori pedas tambah mantap lagi ini ya ini buat yang tahan pedas nih kalau buat anak-anak yang mereka tidak tahan pedas jangan ditaburin yang pedas-pedas yang ini ala-ala jepang udah selesai yang topping tuna mayo sekarang kita bikin yang topping kedua ini pakai saus bolognese yang ini ala-ala italia toppingnya kalau yang tadi ala-ala jepang kita olesin kayak gini tambah banyak saus bolognese rasanya lebih enak teman-teman mau pakai saus bolognese merek apa aja boleh ya suka-suka sesuai selera dan sesuai stok yang ada di toko terus kita susunin pepperoni di atasnya taburin juga jamur pokoknya ini sesuai selera aja sih ya taburin keju mozzarella sampai merata banyakin kejunya juga tambah enak terus tambahin paprika merah paprika hijau kalau tidak ada paprika kalian bisa juga pakai cabai merah cabai hijau taburin oregano bubuk yang ini ala-ala itali toppingnya udah jadi kita istirahatkan dulu sebentar ini ya sambil kita manasin oven 15 menit api atas bawah di suhu 200 derajat kita diamin dulu sambil nunggu adonannya kita istirahatkan nah kalau ovennya sudah panas sekarang kita masukin ini oven mito MO777 teman-teman mito ini semua produknya itu low watt jadi kalian tidak perlu khawatir ya pakai oven mito semua pasti bisa mau panggang apa aja bisa disini dalamnya ada lampunya jadi buat ngecek yang kita panggang itu gampang banget dia kelihatan dalamnya hmmm pizzanya dipanggang sudah matang ini dia hasilnya teman-teman pizza topping tuna dan juga topping pepperoni enak banget hasilnya selamat mencoba resep kali ini selamat berkreasi sama anak-anak di rumah ya buat yang jualan saya doakan semoga jualannya laris manis dan juga berkah ya happy baking thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih